Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari gempak yang bertajuk Aydin Marcello Nekad Berhentikan Sekolah Anak-Anak. Personality Television, Pepilo Aydin Marcello dan istri Norzipak Wancek mengakui berdepan keputusan sukar apabila menghentikan anak-anaknya dari sekolah rendah dan menengah untuk dihantar ke sekolah pendidikan agama. Kata Aydin menerusi perkongsian di Instagram, dia enggan dituduh riak namun mahu warga red menitipkan doa buat ketiga-tiga anak lelakinya Muhammad Iman, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Ibrahim. Berpuluh kali pikir napos atau tak, tapi aku setelah itu aku bukan untuk riak atau sombong, tapi sebab aku bangga dengan depah dan happy dengan panggilan ini. Bukan senang nak buat keputusan ini, dari sebelum pikir-pikir kami usaha sampai sekarang baru dapat, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dila, Raihana, dan Ustazah Zohari, Abdul Wahab, karena banyak sangat membantu kami berdua. Besar betul hikmat, silaturahim Allah atur untuk kami kita semua kenal. Kepada istriku, aku tahu dia memang jenis yang krim, where research, korek segala info, gila-gila dalam segala apa juga yang nak dibuat terbaik untuk anak-anak dia. Tapi kali ini, kami tak tahu macam mana boleh dapat kekuatan dengan rela hati dan tenang menghentikan anak-anak kami dari sekolah rendah dan menengah untuk memasukkan mereka ke ekademi ini. Mudah betul proses tak sampai tiga hari semua proses berhenti dan kemasukan Masya Allah tulisnya. Biarpun jarak ekademi tafiz Al-Quran itu lebih jauh berbanding sekolah lama anak-anaknya, I did akui teruja dengan lebih gembira saban hari. Kita memang boleh rancang, tapi dia yang tentukan. Walau dulu aku happy sebuah sekolah depan 5 minit dari rumah aku, tapi sekarang aku bertambah happy, walaupun hari-hari aku kena redah trafik hantar sejauh 25 km. Kepada yang baca ini, nawaitu aku sekadar nak share, rasa happy sebagai ayah dan ibu, dan aku juga nak share jangan sekali-kali kita sangsi dengan apa yang dia akan berikan kepada kita. Aku jahil sangat lagi, tapi aku tanah anak-anak aku setelah lambat katanya. Akui dirinya masih belum cukup ilmu agama, I did mengharapkan anak-anaknya dibimbing sebaik mungkin dan menumpu hari dengan ilmu penuh di dada. Namun, baik Aydin mahupun Nurzi, mereka enggan menentukan masa depan anak-anak mereka kelak, asalkan hidup dipimpin dengan ilmu agama yang secukupnya. Tentang masa depan mereka, insya Allah harapan kami biarlah depan tak jadi apa sekalipun selepas ini asalkan Quran dah ada di dada. Aku mohon sangat hampa yang sedang baca ini, doa dalam hati kejap, sebutkan nama Depa, semoga Depa bertiga dapat menghapal arkuan dengan lancar dan tenang, insya Allah. Maaf kalau ada yang terbunyi, sombong, atau riak, aku hanya seorang ayah yang masih jahil tapi terlalu gembira nak kongsikan pilihan perjalanan untuk anak-anak kami yang tak pernah kami pikirkan mampu kami lakukan. Moga-moga dengan perkongsian ini ada juga kawan-kawan yang 50-50 atau sangsi tentang masa depan anak mereka, terus dapat keyakinan untuk registrikan anak menghafas Al-Quran, insya Allah ujarnya. Itu saja yang hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!